Bakal calon Presiden Prabowo Subianto sampaikan keprihatinannya terkait rupiah yang cenderung melemah. Sistem ekonomi yang saat ini berjalan dianggap Prabowo jadi penyebabnya. Hal ini disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di seminar nasional bertemakan paradoks Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu Siang. Ekonomi sulit karena secara sistemik kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Mata uang melemah karena produksi kita, karena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Harus ini yang kita sadarkan. Salah satu pemikirannya perbaikan sistem ekonomi dan sistem politik untuk mencegah kebocoran keluar negeri. Menurutnya ekonomi tanah air tidak akan kuat selama kekayaan dalam negeri mengalir keluar negeri. Sebelumnya hari Jumat kemarin nilai tukar rupiah sampai menyentuh angka 14.800. Oktabari melaporkan untuk NET.